Satu unit mobil tangki modifikasi di bengkel Las yang berada di kawasan jalan lintas kecamatan Lubuklinggau Utara II, kota Lubuklinggau, meledak pada Senin 11 Agustus 2015. Ledakan ini mengakibatkan dua korban yang notabene pekerja di bengkel. Satu korban tewas, dan satu mengalami luka bakar dalam keadaan kritis dan saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin, Lubuklinggau. Menurut keterangan warga setempat, ledakan diduga berasal dari tangki yang tengah dilakukan perbaikan oleh salah seorang pekerja Las. Sementara itu, sejumlah personil kepolisian dari Polres Lubuklinggau langsung melakukan olah TKP tempat kejadian dan mengamankan pemilik bengkel. Sementara sopir mobil tangki modifikasi yang berasal dari Kabupaten Musibanyu Asin melarikan diri. Kapolres Lubuklinggau AKBP Ari Wahyu Widodo mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya ledakan. Ada perbaikan, karena nanti diduga sebagai pengangkut BBM ilegal dari Buba, yang hasil olahan. Diadakan perbaikan, karena ada sisa-sisa gas, ya itu terjadi... Gas atau minyak? Ya minyak itu kan pasti ada gasnya. Sisa-sisa di situ terjadi persikan api, ya terjadi meledakan. Sehingga ada kurban satu meninggal di tempat, satu kritik.